Intro Intro Oke mas ini bukan pak Halo Randa Udah gak sabar pastinya Sosoknya Sosoknya seperti apa ya kakak Sosok-sosok mas Pemirsa Apa-apa pemirsa Nyam 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 Pasti belum apa-apa udah pada ketawa dulu Udah gak sabar ingin Membukakan mulut ya Karena ini bintang-tamu eklusif sekali Gak sembarangan Hadirnya tuh yang datang itu Yang punya televisi yang berkarya-karya Luar biasa cantik banget ya mas Iya kalo gak ditransfer dulu Gak muncul ini Ini bener-bener Luar biasa Ini diantara sama arena grande loh ini loh Teman Cari underworld juga Ini satu lighting Dulu lagi bikin Disney child Destiny child Bintang-tamu saya seratu yang merupakan Seorang Miss Univer Siapa? Miss Univer Miss Univer Tahun Ok Loh Tahun 1970 Tahun 1970 Tahun Terutah tahunan Sebelum maseh ini Beliau juga dinobatkan sebagai duta kecantikan Sejagat Sejagat Alam semesta yang nyata Maupun alam semesta yang Yang gaib juga Siapa dia? Kita sambut dengan pelepasan jerapa Langsung aja kita sambut My queen of my heart Susi si milik ini Kita senyum Ayo senyum Rampai-rampai senyum Kita senyum Tantulia penteca Tantulia penteca Tutu aja Ya penteca Senyum Terima kasih. 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 Sebelumnya, oh ini dibuka? Dibuka dulu makanannya. Makanan Eropa. Ternyata tempe matahu. Tama lalap dan tanda. Dia bilang, Pep gue kemarin makan spageti enak banget. Kayak gimana kasih kuah? Itu mie ayam, mas. Yang gue ngomongin bukan spageti. Apaan? Sepatu. Ini Indonesian food. Menyintai produk dalam negeri. Iya, lo ngomongnya tadi Eropa. Mas, maaf, mas. Mbak, maaf sebelumnya. Kalau Jumat Sabtu Minggu kosong. Mbak, saya mau ngasih tau ya Mbak ya. Hati-hati jebakan Batman. Tawas loh, Mbak. Oh, ini mana Iron Man. Kembali, Kak. Eh, gak fair dong. Iya bener, ngapain dia nanya sendiri. Suami sendiri nanya sama istri. Tapi biarin aja, Pep. Biarin dulu, biarin dulu, Pep. Lu mau nanya sama, mas. Silahkan, mas. Mau nanya apa coba sama Bini? Mau nanya apa? Nanya apa kabar lagi? Emang gak pernah ketemu. Maaf, Sus. Transferannya udah masuk. Hanya istri saya. Hanya istri saya. Belum ya? Belum tuh katanya, belum ya. Hanya istri saya. Kan saya sebagai suami, imamnya Rumah Daka nyari duit. Dia melawan kemiskinan. Jadi hasil dari saya, saya berikan istri saya. Saya berikan. Iya. Iya. Nah, kalau lu yang nanya, enggak ini ya, nge-pair play ya. Gak apa-apa, ada satu pertanyaan dulu, katanya, Pep. Oh, umurnya apa coba? Coba, mas. Silahkan ditanya. Sama dengan pertanyaanmu, enggak tadi. Tapi ikut, besok ikut. Saya. Gimana, mas? Ke Padang, ikut. Ke Padang. Soteng di sana besok. By the way, ini saya lihat, kayaknya wanita ini, yang ada di model video klip senyum. Itu bukan? Iya, iya. Betul. Yang begitu-begitu. Alhamdulillah, jangan ambil long shot. Ya, gue. Harus kendali deket dong. Biar itu shot, ambil saya juga. Bang, bang, silahkan ada. Mbak Susi, kita hanya pengen bertanya, kira-kira tips-tips apa, kesuksesan Mbak Susi, untuk menjinakan suami. Bang, kok menjinakan? Kesemik. Saya bisa dijinakan. Mak, memang gue sih, kenapa? Dia sudah jinak kok. Oh, sudah jinak kok. Bercanda, bercanda. Ya, udah jinak, tapi harus dijinakin lagi. Ya, bercanda. Dari dulu udah jinak, tapi udah dijinakin lagi. Ini, ada pertanyaan dari anak kreatif ya, Mbak Susi ya. Untuk Mbak Susi, jujur nih, Mbak. Mas Tukul suka bolong nggak kuasanya? Terus, makanan yang di kulkas, emangnya nggak ada yang hilang. jarang dia bolong-bolong itu jarang. Tapi pernah? Sering? Pernah. Kalau pas lagi sakit, Oh, kalau sakit? Pas lagi sakit itu juga, kalau udah terlalu, udah pucat banget, baru dia buka. Kalau udah pucat, kalau udah pucat banget, baru dia buka. Gak tega ya? Kalau udah ngeliat kayak gimana nih, Bu? Gimana, Mbak? Misalnya kalau pagi sakit, dia paksain puasa, sampai sore, kan udah kelihatan pucat. Manja nggak merengah-merengah, ambil mie-biennya gitu? Alhamdulillah, nggak yang manja ya anaknya lah. Tapi nggak pernah manja, Mas Tukul ke Ibu? Ngapain manja? Yang manja, Mas Tukul biasanya? Pepi yang manja! Kok gue? Ya, Ibu, ditanya. Anak-anak cil manja-manja. Manja, kita saling, hormat-mengurimati. Saling. Kalau manja-manja itu sekarang anak, bukannya dia lagi ya. Oh, jadi kalau dulu, kalau dulu sebelum punya anak, yang manjaan siapa? Ya, boleh lah, wajar dia manja ya. Kalau sekarang kan anaknya udah ada, ya anaknya dong yang manja. Ya. Ini namanya istri yang soleh. Mbak Susi, enak-enak cipet adek. Masih ngobrol. Malah mengocok Aris. Selanjut, selanjut. Mbak Susi, sekian puluh tahun, Mbak Susi menemani hidup Mas Tukul ya. Maksudnya kan itu pengorbanan sangat besar. Dulu pengorbanan sangat besar gimana? Maksudnya kan harus mengaprikan diri. Berkorban, karena kan saingannya banyak kan dulu. Iya, mbak. Merebutin coverboy. Bisa ya. Masakan kesukaan pada saat buka puasa sama sahur itu Mas Tukul itu apa? Memang apa, mbak? Emang bener kangkungnya umum, mbak? Biru. Puluh Mas. Biru. Terus katanya itu kalau teri, teri, kacang tuh sampai ngeletak di gigi itu itu. Ya juga itu hanya cuma... Gigi bikin-bikin ya. Masakan aku sama sekali gak pernah ngomongin. Alah. Gimana? Masakan aja. Favoritnya apa tuh, mbak? Ya favoritnya paling dadar telur, ya. Gareng tempe. Terus, pete dia paling suka. Sama dong. Hah? Jengkel gak suka. Siasanya gak pernah. Pete enak. Sambil ngasih panas. Apalagi yang dalamnya ada ularnya. Jorok, mbak. Kalau makan pete, sakit gigi itu bisa ilang. Jorok, mbak. Giginya juga ilang. Jorok. Silahkan, Pat. Ini kan suasana. One, one, a question. Oke. Suasana Ramadhan nih. Kan jadwal Mas Tukul jadwal tuh kan padat banget ya. Itu kan kadang-kadang buka puasa di rumah, malah sering terlewatkan. Merasa kehilangan gak? Sosok seorang laki-laki idaman. Sudah pasti ya kehilangan lah. Terutama anak-anak ya. Ini menyiasatinya, menyiasatinya seperti apa, mbak? Iya, biasanya gitu. Apakah nyusul ke studio atau gimana? Oh, mbak juga. Biarin aja ya. Kan, kalau pas sahur ada. Ada? Kelihatan kalau sahur? Akan bareng, mbak. Ya kan satu kandang, mbak. Jadi, jadi gimana mbak? Merasa, merasa kangen ya, kehilangan ya pas buka gitu. Ya udah pastilah, satu bulan full. Aduh, waduh. Kalau sahur baru bisa ketemu anak-anak. Oke, udah cukup. Eh, satu lagi. Satu lagi. Ini momen yang gue suka, nih. Oke. Mbak Susi. Kembali. Eh, belum, belum. Belum. Ini selagi, mungkin ada depan mas Tukul. Jujur. Harapan mbak Susi untuk mas Tukul atau ke depannya atau untuk selambaran badan ini apa, mbak Susi? Harapan mbak Susi dan juga mungkin harapan anak-anak mbak Susi. Apa pengen punya anak lagi? Namput loh, mbak. Ya emang kenapa sih, mbak? Ya itu urusan Allah Subhanallah. Kalau itu sih kejar tayang, betul. Gimana mbak? Harapannya apa? Ya harapanku ya, semoga mungkin tambah sukses. Amin. Keluarga semuanya jadi sakinan dengan ada warga. Amin ya Allah. Anak-anakku biar semuanya juga ya sering ditinggalkan. Ya biar mereka juga ngerti apakah keadaan kerja ayahnya. Tapi pada saat luang di rumah, dia selalu, ha? Istri sendiri gak ngerti, kan? Ini gulangkan. Istri sendiri. Ya Allah, meskipun pulau tahun, lu ngapain aja? Mbak Susi tadi ngomong apa? Ayah. Kembali ke R.S.O. Gantian saya yang nanya. Ya, itu. Sebentar ya mbak Dewi dan... Iya, gak apa-apa, seneng kakak. Selamat malam untuk istriku tercinta. Tercantik. Badan ledek mas yang di belakang, mas. Ini benih gua. Ini benih gua. Iya. Lu pertarungkan jiwa raga saya itu. Ngomong apa, ada yang ledek gimana? Gitu-gitu mas. Biasa aja. Sanjungan adalah teror. Iya. Suhuzon lu. Selamat datang di istana kedua ayah ini. Cik ayah. Kalau boleh tempe. Aku. Ayahnya aja. Dirimu mau apa kesini? Emang rumah ada yang jagain apa? Ini pertanyaan bikin persoalan. Ada yang bertanya. Wah, cuma mas. Di rumah ada yang jagain, ya pasti. Pak Man ya. Iya, betul. Sama Gito ya. Luar biasa dua orang tuh kalau jagain sambil tidur. Kecuali Pak Isha. Lebih dulu abis dulu ya. Balik kan. Mas, kan belum dijawab. Mungkin datang kesini, datang kesini. Karena apa mbak? Mungkin karena kangen kali ya mbak? Hari pertama pengen buka puasa bareng sama mas Tepul. Ya begitu deh. Tadi menu buka puasanya tadi apa mbak? Mas Tepul. Biasanya kolak sendal jepit atau... Kamu buka puasanya di sini? Kamu buka puasanya di sini. Oh, dia beliin makanan kesukaan saya. Karena kalau pas pergi bawa sate kambing kesukaan saya. Karena kacang rebus. Kan suaminya gajah dikasih. Kacang rebus. Kesukaan saya. Kacang rebus. Tanya kalau gak kacanya. Lihat baik itu. Dari Bini sendiri. Kembali. Kacang rebus susah. Kacang rebus, telur mata sapi. Apalagi yang bikin Depi ya. Telur mata sapi pinggirnya kering. Luarnya kan dalemnya. Basah. Minyak matang dulu, Dep. Jangan kebanyakan minyak. Lu minyak bikin kuah. Laptop mau nanya. Mas Jukul dan Mbak Susi nih. Kapan mau ngadain buka bersama dengan kru bukaan empat mata? Ya terserah aja kapan maunya. Bang baik banget mas Mbak Susi. Pasti. Mau dimana? Ikut ya ikut. Terserah gue di rumah. Mau gak? Mau lah mas. Sekarang susah tau gak? Ya jurahatunya. Apaan gak pernah ikut? Ini ya. Boong mbak apaan gak pernah diundang mbak. Gak boleh diundang apa. Lu sibuknya aja sekarang kayak gitu. Apa sih mas? Buka bengkel. Lu bener nih. Lu memang ya aku tak ngomong susi. Besok gak pesen ini kesukaan dari kru bukan empat mata. Iya bener asik. Tiba-tiba sih gak orangnya? Lu tau sendiri kameraman kalau makan kayak apa? Kepakan. Tangan kiri masih Megan karena ngambil. Kameraman kemarin. Apalagi namanya Toto itu. Jati tau jati kameraman jati itu sama tripod tuh hampir sama. Yang banyak yang paling banyak biasanya mas Eko mas. Dia suka dibungkus dibawa pulang malahan. Danang ditukar mentan. Ditukar duit dong kok. Yaudah. Kalau memang gitu nanti kita bikin yang special menunya di uang. Asik. Semua ya. Ada mur, baut, takut payung. Takut payung. Kali kala. Siapin tenang. Gua siapin. Kantong sebelah kiri aja nih. Pemirsa. Pintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang ustad yang pandai memberikan solusi soal cinta. Dan diculuki dengan ustad cinta. Siapa dia? Kita sambut. Ustadz. Restu. Ini istri saya pak ustad. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ini ibunya pak Dewi Persik. Ini Dewi Persik. Masa saya ngomong ini nazar gitu kan gimana. Masar. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Restu. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di Bukan Barat-barat. Apa kabarnya ustad? Alhamdulillah. Bilkhair. Subhanallah. Baik-baik mas. Senang sekali. Untuk Pak Ustadz Restu langsung ya. Ya. Sesuai dengan tema kita malam hari ini yaitu nikmat romandon ini. Apa sih menurut Pak Ustadz yang disebut dengan nikmat romandon itu nih? Munggo. Ya. Nikmat romandon menurut saya. Sesuai dengan surat al-Baqor hayat 183. Betapa memang romandon ini bulan yang sangat luar biasa untuk kita. Nah ini agar bisa dicatat. Nanti dikaji bareng. Kita punya kiat 4A namanya. 4A. 4A. Audio, artis, AC, audien. Bukan. Yang pertama ustadz audio. 4A ini terkait dengan nikmat yang luar biasa yang mesti kita upayakan terus ini. A yang pertama adalah Allah. Jadi betapa sayangnya Allah dengan kita hingga detik ini kita masih dikasih Ramadan. Subhanallah. Yang usia 40 berarti setidaknya sudah 40 kali bertemu dengan Ramadan. Sudah semakin baikkah kita. Ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua setelah Allah adalah amal. Ramadan saatnya kita melipatkan amal-amal kita. Manja'abil khasanati falahu ashru amthaliha. Di luar Ramadan, satu amal kebaikan dikasih 10 kali lipatnya. Di Ramadan, unlimited. Luar biasa. Tak terhingga. Tak terhingga. Maka mengundang istri ke sini ini juga amal mas. Subhanallah. Subhanallah. Ini amal-amal yang sangat banyak sekali. Tapi dengan catatan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu yang itu amal. Kalau gak didahul dengan Bismillah. Fahuwaradun. Menjadi tertolak semua. Hadir di sini juga Bismillah. Mau nyoteng? Bismillah. Mau berbicara? Bismillah. Nanti jadi pahala semuanya. Subhanallah. A yang kedua apa? Amal. A yang ketiga. Aset. Aset. Aset ini terkait dengan betapa Ramadan ini bulan yang berkah. Keberkahannya melebar sampai ke masalah rezeki. Ini semuanya dapat keberkahan ya. Bahkan pun pedagang yang gak laris jadi? Laris. Laris. Semuanya Allah berkah di bulan Ramadan ini. Maka saatnya kita memang memikirkan aset. Karena banyak amal. Cinta sama Allah. Tapi aset ini tidak kita pikirkan. Akhirnya apa? Bisa jadi kita jadi orang kafir. Kadal fakru ayyakuna kufron. Orang-orang kalau serba kesusahan. Sering kekurangan. Gak mempertimbangkan bagaimana nanti biar bisa tetap bertahan hidup. Lama-lama jadi orang kafir. Alias apa? Menghalalkan segala cara. Maka bagus kalau teman-teman Mbak Dewi juga yang lainnya. Terus memperbaiki aset. Menabung. Sama juga kita ya. Pelan-pelan agar apa? Jadi orang yang mandiri. Ini yang keberapa? Tiga. Yang keempat. A yang keempat adalah Alhamdulillahirrohim. Amin. Maksudnya apa? Gak kebayang deh nekmat Ramadan ini luar biasa. Kita hanya bisa berkata-kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ada kumpul di sini. Alhamdulillah. Semua kelihatan sehat. Alhamdulillah. Yang sini gemuk-gemuk. Uh subhanallah. Alhamdulillah. Gemuk badannya. Gemuk dosanya juga. Astagfirullah. Itu astagfirullah. Empat A ini kita maksimalkan. Sama dengan bukaan mamata ya. Empat A ya. AC, audio, audien, artis ya mas. Kembali. Kala. Top. Lalu itu sinergi, soliditas, sinergitas menjadikan acara yang sangat berku. Kualitas. Itu mbak Dewi dan istriku tercinta. Asik. Bagaimana ini cara kalian menunjukkan rasa cinta kalian terhadap keluarga dan orang terdekat pada suat bulan Romandum. Dari mbak Dewi. Salah satunya mungkin dari hal kecil ya mas. Misalkan mau buka puasa. Atau lagi mau Saul. Mungkin hanya telepon seperti tadi. Telepon ke papi. Papi buka apa sayang. Makan apa sama siapa. Seperti itu. Hal-hal perhatian. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mungkin saya lupa untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Di bulan suci Romandum ini saya belajar bagaimana caranya supaya saya harus bersyukur dengan adanya sebuah waktu. Karena waktu sudah banyak yang saya sia-siakan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Subhanallah. Mau dari Susi. Buat yayang loh. Susi simili giti. Atau istri tercin. Nah. Kalau dari saya. Saya sudah terbiasa dari tahun ke tahun. Tidak ada suami untuk berbuka puasa bersama anaknya. Jadi saya sudah ikhlas. Tuh. Apa adanya ya. Yang penting buka puasa saya sudah ketemu anak-anak. Cuma anak pengengangan. Sudah beruntung. Dan kalau sahur pun pasti ada ketemu ayahnya kan. Nah itu sudah. Ikhlas yang penting transferan masuk gitu. Itu sudah pasti. Kan anak membutuhkan. Mas dengerin. Jadi saya dengerin kan. Jadi Mbak Susi sudah ikhlas. Keluarga sudah ikhlas. Mas. Tapi boleh tanya ke Isla. Bekerja. Transferannya sesuai enggak? Oh alhamdulillah sesuai. Oh jujur. Ya memang sesuai. Oh tak terhingga ya Mbak Susi. Jadi. Jadi. Jadi gak pulang apa-apa. Sudah ya berarti transferannya. Oh ya jangan dong. Aku kan punya anak. Yooo. Oh beneran. Mas. Bentar mau nanya sama Mbak Susi ya. Boleh. Tapi biasanya Mbak Susi kalau makanan buka atau makanan sahur ada enggak yang khusus dari Mas Tukul minta dibikinin dong sama Mbak Susi itu ada enggak? Oh biasa dibikinin. Ya misalnya dadar telur. Dadar telur. Enak yang enggak gampang. Paling itu gampang kok. Ya tangkuh. Tangkuh. Dimasak apa mentah-mentah? Ya dimasakkan. Gue kelingci. Sudah. Samanya kelingci. Kangkuh. Klock. Kangkuh. Yang bareng tempe. Tempe. Porto-porto sekalian. Untuk kelingci ya. Porto untuk sela. Klock juga katanya. Ya kalau kalau apa yang kamu misalnya cendol atau es kopior. Es kopior. Oh kalau bikin es kopior ini sisa. enak nih siapa yang bikin lagi nanti berarti acara bareng-bareng sama kru trans tujuh didikinin kopior ya kalau dari Ibunda Dewi Sri Monggo nih ya itu tadi seperti tadi menu buka puasa pesan atau sahur biasanya apa yang dilakukan untuk yang disayang ya lebih sesamalah dengan Mas Tukul sukaannya suami saya itu Assalamualaikum Pajadil sekarang ada di Jember saya disini mohon diampuni dosa saya oleh Allah karena memang memang ini ada undangan lah kesini mendekati anak kan enggak papa ibadah juga jadi suami anak sama-sama ibadah kan sukanya hampir sama dengan Mas Tukul dadar enggak usah repot-repot sama kecap sama ya Indonesia pun enggak neko-neko Alhamdulillah iya kalau sayur paling disukai kalau suami saya suka sayur kalau saya suka sayur ini suka duit suka duit suka tidur ya suka ngeles suka nyalain orang suka menerkan diri sendiri itu aduh motonya dia itu untuk Pak Ustadz nih tentang cinta anak muda zaman sekarang dimana banyak sekali anak-anak muda yang mengekspresikan cintanya dengan berlebihan Apakah boleh di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa terus sayang-sayangan dengan pasangan untuk anak muda nih anak muda semua ya Oh muda pada waktu itu iya Anda pada penjajah Nidia Belanda untuk anak muda atau remaja atau para jumlah termasuk nih ya cemuluhan cemuluh hati yang pasti begini Ramadan ini karena bulan yang penuh kemuliaan maka saatnya kita perbaharui cinta jadi misalnya sayang-sayangan pun sayang-sayangan yang dibolehkan oleh Allah Allah sudah saatnya nikah kok cocok tunggu apa lagi nikah di bulan Ramadan lebih baik kemudian yang lain misalnya mau ngasih hadiah yang baik untuk lebih memesrakan tahadu tahabu saling beri hadiah maka akan saling cinta jadi memaknai cinta disini cinta yang positif yang membuahkan amal dan pahala mesinnya seperti itu taraweh bareng nggak masalah dia ngajak satu kampung kita ngajak satu kampung gitu kan taraweh bareng jangan sampai berdua karena yang ketiganya setan maka tuh ngomongin jadi tidak dilarang taraweh bareng jalan-jalan bareng yang penting kuncinya nggak boleh berduaan itu total ada empat kan aturan mau tetap saling cinta asal karena Allah itu enggak masalah asalkan empat dihendari yang pertama asalkan nggak kholwat atau berduaan yang kedua tidak ikhtilat gaul bebas campur aduk tanpa aturan yang ketiga asalkan tidak bersentuhan makanya kemarin ketika ada yang lapor Ustadz saya pacaran saya islami saya pacarnya di teras masjid oh bagus gitu kan saya pakai jilbab yang putri yang lagi pakai peci terus ketika memegang baca Bismillah bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim ini masalah megang ini kalau belum sah belum suami istri tentu itu harus dihindari kemudian yang keempat adalah kita harus menghindari komitmen yang negatif janji-janji yang berlebihan misalnya pernah kita dapati kalau kita nggak jadi suami istri mending kita nggak nikah selama-lamanya ini nggak boleh ya kalau Kalau nanti cocok, kalau ti? Tidak, karena jodoh tidak ada yang? Tau. Saya kira iya. Pemirsa, care and share seperti apa setelah ini. Jangan lupa menat, tetap dukkan mata.